musik makannya sudah enak dia sudah enggak garuk-garuk luhur karena setiap perjalanan itu pasti ya macam-macam luhur kalau jalan lurus semua ya kurangnya nih belakangnya sudah enak tinggal nunggu gemuknya lurus Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Alhamdulillah bisa berjumpa lagi dan disini saya kemarin baru ngambil sapi ini lho dan karena di tempat petaninya mungkin jarang dimandikan lho ya sapi ini diserang yang istilahnya gatal kulit ini saya lakukan pengobatan luar dalam yang dalam itu kita injek untuk pengobatan dari dalam untuk gatalnya kemudian untuk dari luarnya ini kita menggunakan pengobatan ala kadarnya sebenarnya ada macam-macam lho untuk pengobatan dari luar sapi seperti ini bisa menggunakan minyak goreng plus belerang cuma disini mungkin saya karena nyari belerangnya beli harus agak jauh jadi ini saya menggunakan yang lebih simpel nyarinya lagi ini kita menggunakan oli bekas lho ini nanti kita tuang ke sini kemudian kita saputkan dan Insyaallah ini bisa mengatasi gatal-gatal ini lho terbukti ini kemarin awal datang terus garuk-garuk-garuk dan ketika sapi terus garuk-garuk lho pasti dia nggak nyaman sehingga sapi itu istilahnya waktunya dia metabolismennya bekerja untuk mencerna makanan jadi daging dia terus gerak-gerak akhirnya karena biasanya gemuknya lama dan kali ini untuk pengobatan luarnya saya menggunakan oli bekas ini bukan ide saya sendiri lho ini memang saya juga sharing dan juga membaca referensi di berbagai web mungkin sedulur semua bisa mencari kenapa yang digunakan kok oli bekas gitu karena ini kemungkinan seperti ini kan istilahnya woyogatal ini Insyaallah bisa diatasi dengan oli bekas ini intinya kalau tidak salah sulfurnya atau apa nanti coba saya semakan di video ini fungsinya seperti apa ini kita mungkin langsung saja kita oleskan ini kalau nanti bisa kalau pakai kuas seperti ini tipis nanti kalau nanti bisa merasa nah ini tipis tapi bisa merata kita oleskan di tempat-tempat yang sekiranya itu terdapat batalnya di bagian karena kita oleskan ini yang di kepalanya kan kelihatan dulu eh sedang mari deh betul katanya topatih tengah memu maka di mu masak di muaf selamat menikmati 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 selamat menikmati